Assalamualaikum Wr. Wb kita masuk dalam pertemuan mata kuliah di Rasa Agama Intensif PAI semester 4 sebelumnya untuk mengawali perkulian ini perkulian ini saya memang buat agar menjadi daring karena memang materinya itu masih materi yang ringan tentang apa namanya pengantar awal tentang mata kuliah serta SAP atau RPS kontrak belajar serta teknis perkulian kita jadi saya memutuskan untuk menyampaikannya secara daring yang pertama kaitannya sama teknis perkulian dulu perkulian akan saya upayakan agar kita sebagaimana surat idaran dianjurkan 50% tetap muka dan juga 50% online atau daring dimana kalau misalnya nanti kita 50% tetap muka maka kegiatan yang dilakukan di dalamnya itu meliputi diskusi lalu praktik analisa masalah-masalah yang berkaitan dengan dirasa agama intensif itu sendiri jadi bisa dikatakan kalau materinya itu tetap muka kita melakukan pertemuan tetap muka maka itu adalah pertemuan yang non-teori non-teori artinya kita nanti langsung praktik yang selanjutnya 50% daring dimana untuk daring nanti akan saya berikan materi yang bersifat teoritis serta nanti selalu akan ada tugas ketika melakukan perkulian secara daring jadi kalau daring itu pasti nanti akan ada tugas penugasan secara daring dan penugasan ini bukan tugas yang berat ini tugas ini saya upayakan agar ibaratnya anda mengerjakan selama 15 menit itu selesai jadi mudahnya kalau misalnya perkuliannya itu secara online maka saya upayakan agar nanti hari itu juga itu tugas anda selesai jadi tidak perlu menunggu sampai waktu 1 minggu bagaimana teknis perkulian ketika online yang kita perkirakan selama 50% atau sekitar 7 pertemuan yang pertama absensinya itu melalui google form nanti absensi itu melalui google form nanti saya upload lewat siakab jadi nanti saya integrasikan dengan siakab yang kedua mahasiswa itu tidak dapat cheating atau curang jadi anda tidak bisa cheating atau curang untuk melakukan presensi di lain hari kenapa? karena tanggal anda mengisi google form itu nanti akan saya sesuaikan dengan tanggal perkuliahan artinya misalnya hari ini adalah hari perkuliahan ternyata anda mengisi google formnya besok maka nanti secara otomatis itu tidak akan terdeteksi sebagai kehadiran jadi kehadiran anda itu dihitung ketika anda absensi lewat google form pada hari itu juga atau secara real time ya real time itu artinya kuliah online hari ini maka absensinya juga hari ini dan setiap hari nanti akan selalu ada pengumpulan satu tugas ketika melakukan perkuliahan online dimana tugas ini nanti selalu dalam bentuk file ms word di dalam file ms word ini nanti anda upload di dalam google form yang sama jadi nanti setiap perkuliahan online pasti akan ada google form dimana google form itu berisi absensi dan pengumpulan tugas selain itu disini kaitannya sama presensi jadi presensi itu tidak akan berlaku kalau misalnya anda tidak mengumpulkan tugas karena presensi dan tugas ini satu kesatuan jadi tidak mungkin anda absen tok tidak mengumpulkan tugas tidak bisa atau mengumpulkan tugas tidak presensi juga tidak bisa artinya absen sama tugas itu mutlak dilakukan dalam satu google form oke itu mengenai pengantar perkuliahannya atau teknisnya nah sekarang sebelum kita masuk ke pengantar materi hari ini kita masuk ke rps nya dulu jadi mata kuliah ini bernama dirasa agama intensif ini dilakukan di semester 4 2 sks dimana capaiannya atau berkenaan dengan secara deskriptifnya secara deskripsi gampangannya mudahnya saya bisa katakan mata kuliah ini memberikan gambaran yang sangat mendasar dari kajian dirasa agama jadi mudahnya kita berbicara syariat islam yang mencakup tiga pokok utama yaitu akidah lalu ada tasawuf dan juga fikih ketiga hal itu nanti dipelajari secara mendasar harapannya karena memang kita gak bisa pukul rata mahasiswa ini itu sudah bisa sudah paham mengenai agama islam secara mendalam semuanya kita gak bisa katakan demikian artinya harus ada penjaminan nah penjaminan ini melalui mata kuliah ini jadi mata kuliah ini mencoba untuk memberikan gambaran dasar tentang tiga pokok ajaran islam yang terkandung di dalam akidah, fikih, dan juga tasawuf jadi tiga hal itu nanti akan diterangkan secara mendasar serta digunakan juga untuk menganalisa jadi secara garis besar itu nanti pada intinya Anda diharapkan untuk mampu menganalisa permasalahan sehari-hari yang berkaitan dengan akidah, fikih, dan juga tasawuf atau akhlak jadi kalau saya gambarkan gambaran perkuliahannya itu mata kuliah ini itu nanti akan membahas yang pertama mengenai akidah yang ilmunya disebut tawhid lalu nanti membahas mengenai amaliah yang ilmunya disebut fikih lalu yang ketiga membahas mengenai akhlak yang ilmunya disebut tasawuf dimana dari ketiga hal itu nanti digunakan untuk mengkaji permasalahan-permasalahan tematik yang masalah-masalah itu terjadi di kehidupan atau di sekitar kita sehari-hari lalu kalau untuk metodenya tentu saja kalau misalnya kita sedang daring maka saya akan memberikan materi teori sedangkan nanti ketika kita tatap muka nanti kita akan menggunakan diskusi dan juga presentasi tapi untuk makalah itu tidak dibuat di paruh semester yang ini nanti makalah dibuat nanti pada paruh semester setelah UTS jadi setelah UTS untuk mata kuliah ini nanti Anda membuat makalah tapi tidak saya terangkan hari ini karena itu nanti penjabarannya mengenai setelah Anda paham dulu dasarnya Anda paham dasarnya baru Anda bikin makalah nah makalah ini nanti dipresentasikan setelah UTS oke itu gambaran FBSnya nanti saya kirimkan file-nya ini selanjutnya untuk referensinya lalu kontraknya oh iya kontraknya ini saya kosongkan karena kontrak belajar di dalam siakat sudah ditentukan berapa persen-persennya berapa tugas UTS, UAS itu sudah ditentukan jadi tidak perlu kita sepakati yang selanjutnya referensi referensi itu silakan Anda gunakan seluruh referensi yang Anda gunakan yang Anda punyai di dalam apa namanya mempelajari mata kuliah yang lain jadi mata kuliah yang lain itu maksudnya seperti halnya Anda mempelajari mata kuliah fikih ibadah itu juga masuk bisa digunakan di sini mempelajari mata kuliah tasawuf, akhlak mempelajari mata kuliah usul fikih mempelajari makalah tentang ilmu kalam atau tawhid itu juga Anda bisa dipakai di dalam mata kuliah ini semuanya bisa dipakai karena memang dirasa agama itu secara menyeluruh membahas mengenai tiga hal itu yaitu akidah, amaliyah, dan juga akhlak lalu yang selanjutnya kaitannya sama penugasannya oh maaf penugasan nanti saya sharekan setelah UTS nanti setelah UTS baru nanti ada tugas membuat makalah tapi tidak saya terangkan hari ini oke sekarang kita masuk ke pengantarnya dulu ke pengantar mengenai dirasa jadi untuk sebagai gambarannya sebagai gambaran bagaimana yang akan kita pelajari dalam satu semester ini yang pertama mengenai dirasa dulu dirasa itu kalau dari sisi bahasa dia memiliki sinonim atau persamaan makna dengan apa namanya ilmu jadi tadris ya dirosah darosah yudarisu tadrisan dirosatan masdarnya dia juga memiliki kesamaan makna dengan ilman aliman ilman alama yu'alimu takliman atau ta'alama ya ta'alamu ta'aluman itu juga sama itu kalau belajarnya ya kalau alama itu dia mengajar maaf ini mengajar lalu robba yu'robi tarbiatan ini mendidik jadi pada intinya kalau kita berbicara dirosah itu adalah pembelajaran jadi dirosah agama intensif dirosah itu adalah pembelajaran berarti dirosah disini merupakan ajaran atau pembelajaran yang merupakan level terendah di dalam proses tarbiah jadi dirosah itu bagian dari tarbiah jadi yang kita pelajari disini adalah bagian kecil dari tarbiah dari pendidikan yaitu belajar yaitu ajaran islam itu sendiri dimana ajaran ad-din atau islam atau agama disini adalah ad-din itu berasal dari secara harfiah itu dapat dikatakan sebagai hubungan antara dua pihak dimana pihak yang pertama itu lebih tinggi dari pihak yang kedua makanya ada ad-dain ad-din ad-dain kalau ad-din itu agama kalau ad-dain itu hutang hutang itu antara yang berhutang dengan yang dihutangi itu kan hubungan yang tinggi dengan yang rendah ad-din pun sama hubungan dengan manusia dengan Tuhan pihak dua buah pihak dimana pihak yang pertama lebih tinggi dari yang kedua lalu kalau kita berbicara mengenai mengacu pada sunrah Ali Imran bahwasannya Ali Imran ayat 19 dapat mengatakan perjanjian atau kontrak sosial berdasarkan surah Ali Imran kita dapat terkatakan agama itu adalah kontrak sosial antara siapa antara manusia antara manusia dengan sang khalik antara makhluk dengan khalik dengan Allah yang dimana disini berkelandaskan penyerahan diri agama itu sendiri jadi kalau kita berbicara tentang agama bukan ad-din agama itu berasal dari bahasa sansekerta yang berasal dari dua kata yaitu A dan gama dimana A itu tidak agama itu kacau sehingga agama itu menyatakan ketidak kacauan agama itu tidak kacau sedangkan ad-din itu memiliki penyempitan dan perluasan makna sesuai dengan konteks yang berlaku di dalam penggunaannya di dalam Al-Quran namun pada dasarnya ad-din memiliki keluasan makna sebagaimana definisi menurut Ali Imran ayat 19 Al-Quran 19 nanti anda bisa cari sendiri bagaimana bunyinya atau saya bacakan sebentar ya Al-Quran 19 inad-dina indallah il-islam bawasannya ad-din agama indallah yang diridoi di sisi Allah al-islamu islam jadi mudahnya gini kalau dari ayat ini kita bisa katakan agama itu banyak tidak hanya satu tetapi dari agama yang banyak itu ada satu yang diridoi oleh Allah yaitu islam lalu disini dikatakan jadi itu adalah surat Ali Imran ayat 19 yang secara garis besar kita dapat katakan ad-din itu merupakan apa ya merupakan suatu 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 apa ya kita katakan sebagai suatu tadi apa kontrak ya antara khalik dengan makhluk dimana kontrak ini telah diatur langsung oleh sang khalik sudah dikatakan secara eksplisit oleh Allah sendiri melalui surat Ali Imran dimana ad-din yang diridoi itu adalah ad-dinul islam seperti itu oke itu mengenai agama yang selanjutnya mengenai dasar pemaknaan ad-din tadi ada Ali Imran 19 lalu ada asof ayat 9 lalu ada al-kafirun ayat 6 macam-macam yang bisa dijadikan sebagai dasar pemaknaan ad-din itu sendiri yang selanjutnya agama islam atau dinul islam jadi dirasa agama intensif itu mudahnya dia bukan membahas agama secara menyeluruh jadi harus membahas agama kristen agama buddha bukan ya jadi dirasa agama intensif itu lebih kepada dirosah dirosatul islam jadi menuju ke dinul islamnya agama islamnya itu sendiri dimana agama islam adalah agama yang memenuhi tiga kerangka utama kerangka dasar yang utama dimana di dalamnya itu ada akidah amaliyah dan juga akhlak ketiga hal inilah nanti yang akan menjadi cakupan utama di dalam pembelajaran dirasa agama intensif yang ilmunya itu disebut ilmu dari akidah disebut tawhid ilmu dari amaliyah disebut fikih lalu ilmu dari akhlak disebut tasawuf tiga konsep ini tiga konsep acaraan islam ini akidah amaliyah dan juga tasawuf dimana amaliyah itu disebut kadang sebagai syariah ilmunya disebut sebagai tawhid atau kadang juga disebut sebagai ilmu kalam lalu ada ilmu fikih untuk ilmu syariah atau ilmu amaliyahnya lalu tasawuf untuk membahas tentang akhlaknya lalu akidah syariah dan juga akhlak yang pertama bagaimana konsep aplikasi masing-masing jadi harus dibedakan bahwasannya setiap masalah itu pasti bisa dikaji melalui ketiga hal ini dan ketiga hal ini saling melengkapi dan ketiga hal ini kadang ada yang hanya bisa dipakai kajian syariat saja atau amaliyah saja tapi tidak bisa dipakai kajian akidahnya atau sebaliknya harus dipakai dua-duanya dan seterusnya yang pada intinya memahami ketiga konsep ini akan memberikan kemampuan kepada pembelajarnya untuk mampu menganalisa ini masalah ini penyelesaiannya bagaimana apa yang harus dilakukan dan seterusnya yang selanjutnya mengenai bagaimana keterkaitan dengan tasamuh lalu tawasud dan juga tawazun atau kita katakan sebagai ketiga hal ini kalau kita konsepkan dengan konsep apa namanya aswajah atau ahlusunah waljamaah itu nanti seperti apa nah itu pun nanti bisa dikaji ketika melakukan analisa praktik secara langsung yang selanjutnya harus dilakukan serakafa atau menyeluruh jadi gak bisa seorang itu hanya berakidah saja atau hanya bersyariah saja atau hanya berakhlak saja gak bisa yang namanya orang islam itu tiga-tiganya harus ada contoh sebagai misalnya akidahnya ada tapi dia gak bersyariat itu namanya fasek orang fasek itu adalah orang yang dia itu percaya tapi gak melakukan syariat atau gak melakukan amaliyahnya syariat aja tapi gak akidah melakukan syariat ya sholat jamaah dan lain sebagainya tapi gak percaya itu namanya munafik atau berakhlak saja tapi gak akidah gak syariat ya itu namanya orang kafir kan gitu banyak orang yang berakhlak di luar sana di luar islam tetapi dia gak berakhidah gak bersyariat artinya apa kalau kita katakan sebagai muslim yang kafah itu dia harus menyeluruh baik akidah syariat maupun akhlaknya yang selanjutnya mengenai apakah ada keseimbangan antara keduanya tentu saja tentu saja antara akidah lalu syariat ah lalu akhlak itu harus ada keseimbangan dan harus tahu proporsinya selanjutnya permasalahan yang terjadi di dalam masyarakat itu permasalahan muslim itu karena pemahaman yang keliru dan berlaku dalam menjadi seorang muslim yang parsial jadi kebanyakannya masalah-masalah yang terjadi di masyarakat kita itu karena tidak mampu bersifat menyeluruh komprehensif memahami secara parsial memahami secara syariat saja atau secara akidah saja atau hanya akhlaknya saja itu tidak bisa semua masalah itu harus dipahami secara menyeluruh agar masalah itu dapat dipandang secara lebih luas secara komprehensif tidak parsial dan pemahaman parsial inilah yang kadang menjadi akar dari suatu pemahaman yang keliru di dalam masyarakat yang selanjutnya adalah ketika berbicara ketiga unsur ini dinul islam akhlak adalah parameter yang utama jadi kalau kita berbicara inama bu'ihtul li utam mimma makarimal akhlak ya kola rasulullah s.a.w. awgama kola jadi kalau kita berbicara bahwasannya rasulullah diutus itu hanya untuk menyempurnakan akhlak maka memang akhlak ini adalah parameter utama sebagai seorang muslim tetapi yang dimaksud disitu adalah bahwasannya orang yang sudah mencapai akhlak itu akidah dan jariatnya itu seharusnya sudah terpenuhi seharusnya seperti itu atau idealnya seorang yang sudah mencapai akhlak itu maka akidah dan syariatnya sudah terpenuhi sebagaimana bangunan akidah adalah fondasinya syariat itu adalah bangunannya akhlak itu adalah hiasan hiasannya gak mungkin seorang pengen menghias rumah kalau rumahnya belum ada gak mungkin orang membangun rumah kalau fondasinya belum ada maka dari itu akhlak itu adalah pucuk atau parameter terakhir untuk menilai seorang muslim itu baik atau tidak oke nanti di dalam perkuliahan nanti kita itu akan ini saya gak akan diskusi sekarang karena kita mungkin gak akan diskusi sekarang tadi saya hanya akan memberikan gambaran apa yang akan kita lakukan ketika nanti pertemuan kita itu secara tetap muka kalau kita secara tetap muka dari teori yang saya berikan nanti kita akan langsung melakukan kajian tematik masalah-masalah yang ada saat ini nanti kita akan langsung diskusikan nanti saya akan meminta pendapat anda dan lain sebagainya sebagaimana contoh disini ada beberapa masalah yang bisa kita diskusikan ini contoh penyelesaian masalah dengan menggunakan dirasa agama intensif islam berpaham radikal yang dikenal sebagai radikalisme itu mengkafirkan golongan lain dengan keras dan tidak ramah dengan cara yang berbeda bagaimana menurut anda ini cara kita untuk menganalisa dengan dirasa agama intensif mudahnya gini islam berpaham radikalisme radikalisme itu kan tegas keras tapi dilakukan di semua aspek mudahnya akidahnya boleh jadi benar syariatnya boleh jadi benar sholat jamaah dan lain sebagainya puasa sering kemis dan lain sebagainya tapi kalau keras itu kan artinya dia tidak memiliki tasawuf yang baik akhlaknya tidak baik untuk sesama manusia artinya disini ada kesalahan dalam ranah tasawufnya walaupun boleh jadi akhlak apa namanya akidah dan juga syariatnya sudah benar lalu orang Jepang misalnya orang Jepang terkenal dengan budaya malu dimana kita tahu malu itu merupakan akhlak yang sangat terpuji merupakan salah satu akhlak yang diajarkan Rasulullah Al-Hayya'uminal-Iman malu itu sebagian dari iman dan di Jepang itu budaya malunya itu sangat tinggi tetapi kita tahu agama di Jepang itu kan sintuh penyembah matahari bagaimana kita menyikapi hal itu akhlaknya baik bahkan boleh jadi orang Jepang mungkin budaya malunya jauh lebih tinggi daripada orang Indonesia yang mayoritas umat Islam sebagaimana kita tahu tadi ya jadi dalam hal ini berarti ya akhlaknya memang bagus tapi sebagaimana kita pelajari tadi yang namanya akidah syariah dan juga akhlak itu harus berjalan bersama jangan cuma akhlaknya aja karena kalau cuma akhlaknya saja yaitu hanya menjadi orang baik dalam tanda kutip dalam parameter kemanusiaan tetapi dalam parameter keagamaan maka dia masih belum bisa dikatakan sebagai orang muslim yang selanjutnya misalnya di salah satu universitas Yogyakarta dulu itu pernah ada orang yang berpikir bahwasannya sholat itu intinya dikurulullah atau mengingat Allah hakikat jadi orangnya itu sangat hakikat sekali sangat hakikat itu artinya gimana dia gak mau melakukan syariat gak mau sholat karena dia berpikir gini sholat itu kan tujuannya untuk mengingat Allah kalau saya sudah ingat sama Allah ngapain saya harus sholat ada yang kayak gitu ya ada yang seperti itu nah kira-kira nanti bagaimana kalau kita mendapati orang-orang yang seperti itu itu tanggapan kita bagaimana ya kan sebetulnya sangat mudah ya mungkin secara hakikat secara akidah itu mudah baik ya akidahnya tapi syariatnya lagi-lagi syariat itu kan perbuatannya juga harus dilakukan jadi kita bisa katakan ketiga masalah ini semua bisa kita kaji dengan menggunakan dirasa agama intensif yang secara garis besar semua masalah itu terjadi karena apa karena parsial dalam memahami ajaran agama Islam itu sendiri itu gambaran kita ketika nanti kita berdiskusi jadi itu yang bisa saya sampaikan pada materi hari ini nah sekarang saya minta Anda untuk membuat suatu tugas pertama Anda soalnya hanya satu ya dan tidak saya tulis ini saya lewat tulisan saja soalnya adalah seberapa pemahaman Anda atau gini mungkin bahasanya gini sejauh sampai saat ini bagaimana pemahaman Anda mengenai orang Islam yang baik atau Muslim yang baik menurut Anda sampai saat ini itu Muslim yang seperti apa silahkan Anda jelaskan itu Muslim yang baik sampai saat ini menurut Anda itu Muslim yang seperti apa silahkan Anda jawab itu di dalam MS Word diketik enggak usah panjang-panjang dikit aja Anda kumpulkan di dalam Google Form sekaligus sebagai presensi saya kira itu untuk pertemuan hari ini kurang lebihnya mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati